Sejumlah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Garit, Jawa Barat sejak beberapa hari terakhir sudah mengeluarkan belajaran tatap muka terbatas dengan menyertakan 50% dari jumlah siswa di setiap kelasnya. Pembatasan PTM ini dilakukan untuk mengantisipasi ada kerumunan siswa di kelas dan menjalankan akturan dalam PPKM level 2 di Kabupaten Garo. Setelah sekian lama melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring karena pandemi COVID-19, kini di Kabupaten Garut, Jawa Barat mulai tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat sudah mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM seperti halnya yang digelar di SMA Negeri 16 Garut yang berlokasi di Kejamatan Cisurupan. Pembelajaran tatap muka ini pun disambut gembira para siswa yang selama ini merasa bosan belajar secara daring. Namun demikian, meski pembelajaran tatap muka, pihak sekolah memperlakukan prokes secara ketat selain telah melakukan vaksin bagi siswa dan guru minimal 70% dari jumlah siswa dan pengajar yang ada di sekolah tersebut, juga pihak sekolah hanya melakukan PTM sebanyak 50% dari total siswa di setiap kelasnya mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Garut, Sopia Nurjaman mengatakan dalam pembelajaran tatap muka ini, pihaknya menjalankan pola khusus di mana selain setiap harinya hanya 50% setiap kelasnya sisanya mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan secara bergiliran dengan jam masuk yang dikurangi. Untuk PTM di sekolah ini, pembelajaran dibagi ke dalam dua kelompok, kelompok A dan kelompok B jadi maksimal pembelajaran dalam satu hari itu hanya 50% kapasitasnya dimulai dari mulai pukul 7.30 sampai 10.50 Nah, siswa PTM secara bergantian jadi bagi siswa yang kebagian jadwal PTM-nya di pagi hari maka sisanya yang tidak PTM adalah belajar daring mulai pukul 1 sampai jam 15.50 itu cara yang paling efektif yang kami bisa dalam kondisi darurat seperti ini sejujurnya kalau berbicara efektif tidak efektif tentu saja kalau dengan situasi normal itu tidak efektif tapi minimal ini bisa mengobati kerinduan siswa dalam belajar Sofian menambahkan saat berada di dalam kelas siswa tak boleh lepas menggunakan masker juga menjaga jarak Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, Radar TV, melaporkan